Ayo bisa lagi hajar, kita harus belajar Halo Gen K. Hajar, dimanapun kalian berada Saya, Pak Epi, salam jumpa dalam program yang selalu kalian tunggu dari tahun ke tahunnya Tips dan trik Ki Hajar STEM 2023 Nah, sebagai peserta Ki Hajar yang sudah terdaftar Pastinya kalian sudah mengejarkan soal-soal ayo berlatih di website kihajar.camdikbud.co.id Atau melalui mobil apps Ki Hajar STEM Nah, dalam program ini, saya dan Nara Sumber akan mempersamai kalian untuk membahas soal-soal tersebut Agar kalian semakin siap untuk ke depannya dalam mengejarkan soal-soal di tahap Ki Hajar STEM Basic Nah, di sebelah saya sudah ada Nara Sumber yang hebat Seorang guru dari SMKN 2 Bogor Yang akan menemani kita pada hari ini di acara Tips dan Trik Ki Hajar STEM tahun 2023 Halo Bu Laila Halo Pak Epi Boleh memperkenalkan diri mungkin Bu, nama lengkapnya Baik Halo Gen K. Hajar Perkenalkan, saya Ibu Nur Laila Tuhidayah dari SMK 2 Kota Bogor Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menjumpai kalian di dalam program Tips & Trik Ki Hajar STEM 2023 Nah, selain Nara Sumber, kita juga akan ditemukan di Gen K. Hajar dari daerahnya masing-masing loh Yang mereka bergabung secara online Yuk kita sapa mereka Halo Boleh kenalan dong, siapa namanya, kelas berapa dan asal sekolahnya Halo Bapak Ibu Halo, saya Alia, kelas 12 dari SMK Negeri 1 Cimahi Halo Gen K. Hajar, aku Natasha, kelas 12 dari SMK Negeri 1 Cimahi Halo Gen K. Hajar, aku Arief Setiawan, kelas 12 dari SMK Negeri 1 Cimahi Halo, Alia, Natasha, dan Arief Kalian sudah siap kan untuk membahas soal bersama-sama? Siap 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 Nah, Gen K. Hajar, siapkan alat tulis kalian dan simak soal berikut ini Bentuk soal pilihan ganda Gas karbon monoksida atau CO adalah salah satu polutan yang bersifat mematikan Hal ini disebabkan karena gas CO memiliki kemampuan untuk membentuk ikatan dengan hemoglobin dalam darah yang lebih kuat dibandingkan oksigen Sehingga, jika gas CO terhirup dan masuk ke dalam aliran darah, ia akan menghalangi oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin Jika kondisi ini berlangsung cukup lama, maka tubuh akan kekurangan asupan oksigen yang mengakibatkan rusaknya sistem dalam sel Polutan gas CO umumnya berasal dari kendaraan bermotor dan juga dari proses industri Di suatu kota industri, terdapat pabrik A dan pabrik B menghasilkan emisi gas CO berturut-turut sebanyak 50 ppm dan 5.000 ppb Pernyataan yang tepat tentang kadar gas CO yang dihasilkan adalah A. Kedua kota menghasilkan emisi gas CO dengan jumlah yang sama B. Kota A menghasilkan emisi 2 kali lebih besar dibandingkan kota B C. Kota B menghasilkan emisi 2 kali lebih besar dibandingkan kota A D. Kota A menghasilkan emisi 10 kali lebih besar dibandingkan kota B E. Kota B menghasilkan emisi 10 kali lebih besar dibandingkan kota A Nah Bu Lela, gimana nih soal tadi pembahasannya? Teman-teman KMK Hajar pasti penasaran nih Silahkan Bu dibahas Baik Pak Epi dan Genski Hajar Mari kita akan membahas soal berikut ini Kalau kita perhatikan pada soal tadi Itu kan ada dua satuan emisi gas karbon Yang pertama adalah 50 PPM dan yang kedua adalah 5000 PPB Nah apa itu PPM dan apa itu PPB? Mari kita bahas bersama PPM atau part per milion itu bagian per 1 juta PPB itu part per milion atau bagian per miliar Untuk rumus perhitungannya sendiri PPM adalah masa sat dibandingkan dengan masa campuran Kali 10 pangkat 6 Sedangkan PPB itu adalah masa sat dibagi dengan masa campuran Kalikan 10 pangkat 9 Untuk mengubah dari PPM menjadi PPB PPB itu akan sama dengan PPM kali 10 pangkat 3 Maka kalau kita perhatikan emisi gas CO di kota A Itu akan sama dengan 50 PPM kali 10 pangkat 3 PPB Atau 50.000 PPB Sedangkan emisi di kota B itu adalah 5000 PPB Kalau Genski Hajar perhatikan Jelas di sini bahwa emisi gas CO di kota A Lebih besar dari kota B Yaitu 10 kali lipat Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban D Nah semoga jawaban kalian juga sama ya Yaitu D Kota A menghasilkan emisi 10 kali lebih besar dibandingkan kota B Betul begitu Bu? Ya betul sekali Pak Epi Baik Mari kita lanjutkan ke soal berikutnya Untuk soalnya benar dan salah Timbulnya gejala gangguan penapasan Bisa terasa sangat tidak nyaman Dan mengurangi kualitas hidup kita sehari-hari Gangguan penapasan umumnya terkait dengan kondisi patologis Yang berdampak pada sistem penapasan termasuk paru-paru Sebagian memang cukup ringan seperti flu biasa Namun bisa juga memicu penyakit yang mengancam jiwa Yaitu pneumonia bakteri, kanker paru-paru, PPOK, dan sebagainya Gangguan pada sistem penapasan ini dapat terjadi karena organ-organ penapasan Tidak berfungsi secara normal Kategorikan benar atau salah Pernyataan berikut yang termasuk penyebab keleinan fungsi sistem organ penapasan Pernyataan A Aktivitas yang dapat merusak organ penapasan Misalnya kebiasaan olahraga malam Pernyataan B Kebiasaan yang dapat merusak organ penapasan Misalnya merokok setiap hari Pernyataan C Infeksi penyakit akibat virus Pernyataan D Polutan di udara melebihi batas ambang Pernyataan E Pembakaran sampah oleh masyarakat yang dianggap lumrah Nah soal ini gila-kira gimana bu jawabannya? Pasti Genki Hajar ini sangat penasaran Baik Pak Epi dan adik-adik Genki Hajar Untuk soal selanjutnya mari kita simak pembahasannya bersama-sama ya Untuk pernyataan A Aktivitas yang dapat merusak organ penapasan Misalnya kebiasaan olahraga malam Kebiasaan olahraga malam tentu saja akan mengganggu kesehatan kita Terutama sistem kerja jantung Nah disini jantung itu bukan merupakan organ penapasan Sehingga pernyataan A ini bernilai salah Oke Untuk pernyataan B Kebiasaan yang dapat merusak organ penapasan Misalnya merokok setiap hari Dalam sebuah rokok itu terkandung banyak racun Di antaranya adalah karbon monoksida, nikotin, dan tar Tar ini merupakan saat racun dalam rokok yang menyebabkan gangguan pada paru-paru Timbunan tar dalam paru-paru ini dapat mengakibatkan kanker paru-paru dan emsisema Atau kerusakan paru-paru secara berlahan akibat kebiasaan merokok ini Sehingga pernyataan B itu adalah pernyataan benar Karena paru-paru merupakan organ penapasan Baik Gen K. Hajar Berikutnya adalah pernyataan C Gangguan penapasan dibagi menjadi dua Yaitu gangguan saluran penapasan atas dan gangguan saluran penapasan bawah Infeksi virus dapat mengakibatkan kedua gangguan ini Di antaranya adalah ispa, bronchitis, pneumonia, dan TBC Jadi pernyataan C ini juga benar Kita lanjutkan pernyataan D ya Gen K. Hajar ya Dampak dari polutan yang melebihi ambang batas pada pernafasan Di antaranya adalah menurunnya kadar oksigen dalam tubuh kita Kerusakan saluran pernafasan seperti asma dan kanker paru-paru Jadi pernyataan D ini juga benar Terakhir adalah pernyataan E Asap dari hasil pembakaran sampah itu banyak mengandung sat racun Di antaranya adalah karbon monoksida, nitrogen oksida, dan hidrokarbon Yang jika terhirup oleh kita akan menyebabkan batuk, sesak nafas, dan hidung terasa perih Dalam jangka panjang dapat berpotensi menyebabkan masalah pernafasan yang lebih parah Misalnya infeksi paru-paru, pneumonia, bronchitis, dan alergi Jadi pernyataan ini juga benar Sehingga dari kelima pernyataan Pernyataan yang benar adalah pernyataan B, C, D, dan E Sedangkan pernyataan A adalah pernyataan yang salah Demikian Pak Epi mungkin bisa dilanjutkan Oke terima kasih Bolehlah sangat luar biasa sekali penjelasannya Genki Hajar Apakah jawaban kalian juga sama dengan jawaban-jawaban tadi? Pastinya dong ya harus sama dan benar Oke selanjutnya kita beralih ke soal berikutnya Nah pada kali ini saya akan minta bantuan salah satu Genki Hajar untuk membacakan soal Siap Bolehkah Alia untuk membacakannya? Silahkan Bentuk soal benar-salah Emisi karbon yang terus-menerus dihasilkan dapat memengaruhi kehidupan makhluk hidup Contohnya terjadinya pemanasan global, perubahan iklim, dan sebagainya Tentu hal itu akan sangat merugikan kehidupan manusia Dewasa ini para peneliti telah menemukan upaya untuk mengurangi emisi karbon tersebut Dengan mengalihkan penggunaan energi fosil menjadi energi baru Dan terbarukan dengan alasan Pernyataan A Energi baru dan terbarukan lebih murah pemanfaatannya Pernyataan B Energi baru dan terbarukan tidak menghasilkan emisi karbon Pernyataan C Energi baru dan terbarukan banyak ditemukan di Indonesia Pernyataan D Energi baru dan terbarukan sulit dikembangkan di Indonesia Dan pernyataan E Energi baru dan terbarukan tenaga ahlinya tidak dapat ditemukan Terima kasih Alia sudah membacakan soalnya ya Nah adik-adik Genki Hajar mari kita simak pembahasannya Soal ini merupakan soal dengan tema energi dan jejak karbon Energi baru dan terbarukan merupakan salah satu cara untuk mengurangi emisi karbon di dunia Energi baru dan terbarukan ini banyak ditemukan di Indonesia Dan menjadi salah satu energi alternatif yang sangat bisa dikembangkan di Indonesia Namun meskipun sumber energi baru dan terbarukan banyak ditemukan di Indonesia Pemanfaatan energi ini masih sangat minim Salah satunya akibat biaya pemanfaatan yang cukup mahal Baiklah Genki Hajar kita bahas satu persatu ya pernyataannya ya Pernyataan A energi baru dan terbarukan lebih murah pemanfaatannya Jelas dari penjelasan saya tadi ya bahwa pernyataan A ini adalah pernyataan yang salah Kenapa? Karena energi baru dan terbarukan ini bukan murah Melainkan cukup mahal untuk pemanfaatannya Kita lanjutkan ya Genki Hajar ya Untuk pernyataan B energi baru dan terbarukan tidak menghasilkan emisi karbon Seperti tadi yang sudah saya sampaikan Energi baru dan terbarukan ini adalah salah satu energi alternatif untuk mengurangi emisi karbon Ya betul pernyataan kedua ini pernyataan B ini tentu saja benar Baik Genki Hajar kita lanjutkan ke pernyataan C Energi baru dan terbarukan banyak ditemukan di Indonesia Kuncinya ini banyak ditemukan di Indonesia Nah Indonesia adalah negara yang sangat kaya akan energi baru dan terbarukan Misalnya adalah energi surya Kita berada di daerah tropis yang kaya akan sinar matahari Energi air, energi angin, energi panas bumi Karena kita berada di kawasan cincin api pasifik Bioenergi dan pasang surung air laut Dimana Genki Hajar semua tahu bahwa Indonesia adalah negara maritim Sehingga pernyataan C ini merupakan pernyataan yang benar Kita lanjutkan ke pernyataan D Energi baru dan terbarukan sulit dikembangkan di Indonesia Nah ini juga merupakan pernyataan yang salah Kenapa? Karena Indonesia kaya akan energi baru dan terbarukan Sehingga energi baru dan terbarukan ini sangat mungkin dikembangkan di Indonesia Pernyataan D ini salah Dan yang terakhir pernyataan E Dimana pernyataan E itu adalah energi baru dan terbarukan Tenaga ahlinya tidak dapat ditemukan Pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali tenaga ahli dan ilmuwan Yang mengembangkan energi baru dan terbarukan Sehingga pernyataan E ini juga pernyataan yang salah Jadi bisa disimpulkan bahwa pernyataan yang benar adalah pernyataan B dan C Sedangkan pernyataan A, D, dan E adalah pernyataan yang salah Kita kembali kepada Pak Epi Mangga Oke narasumber kita hari ini sangat hebat ya Nah Kiki, kita bisa mulai lagi pembahasan soalnya ya Boleh dengan senang hati Bang Bapak Oke, baik Nah Dede Ginkie Hajar sekarang bentuk soal isiannya adalah isian singkat ya Di Unia sedang marak membahas jejak karbon atau gas emisi Yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia pada kurun waktu tertentu Jejak karbon yang dihasilkan akan memberikan dampak yang negatif Bagi kehidupan manusia di bumi Limbah yang dibuang semarangan akan mencambar lingkungan Dan menimbulkan resiko meninggalkan jejak karbon Untuk itu, di suatu daerah dilakukan penelitian terhadap pabrik-pabrik yang ada Untuk mencegah semakin parahnya polusi Yang terjadi karena pengolahan limbah yang tidak tepat Pada penelitian tersebut ditemukan sebuah pabrik yang dalam satu hari menghasilkan 38 kg sampah Sampah tersebut terdiri dari limbah kain yaitu potongan-potongan kain dan sisa pakaian serta limbah plastik dari sisa-sisa produksi Limbah kain yang dihasilkan dalam satu hari 6 kg lebih banyak dari limbah plastik Dalam waktu 7 hari, sampah tersebut dibiarkan tanpa ada pengelolaan yang baik Limbah kain yang dibiarkan menumpuk dan menimbulkan resiko bau yang tidak sedap terhadap lingkungan sekitar adalah sebanyak titik-titik kilogram Nah gimana nih Bu Narasumber soal yang tadi kira-kira bisa dibahas untuk adik-adik Genki Hajar ya Iya Pak Epi ini semakin menarik ya sepertinya kita sudah mulai masuk ke soal hitungan ya Baik adik-adik Genki Hajar kita akan mulai membahas soal ini Soal ini merupakan permasalahan SPLDV sistem persamaan linier dua variable Yang berkaitan dengan salah satu tema Ki Hajar STEM 2023 ini yaitu energi dan jejak karbon Baik adik-adik Genki Hajar kita akan mencermati dulu informasi yang ada di dalam soal Disitu sampah yang dihasilkan oleh pabrik dalam satu hari adalah 38 kg Ya dimana sampah itu terdiri dari dua macam yaitu limbah kain dan limbah plastik Informasi selanjutnya dari soal adalah limbah kain yang dihasilkan 6 kg lebih banyak dari limbah plastik Ditimbun selama tujuh hari Baiklah semakin penasaran kan Genki Hajar kita simak pembahasan berikutnya Kita misalkan K sebagai limbah kain dalam satuan kg P limbah plastik dalam satuan kg Dan H itu adalah waktu penimbunan limbah tersebut Diketahui bahwa K ditambah P itu hasilnya adalah 38 Sementara K itu adalah P plus 6 Kenapa P plus 6? Karena tadi limbah kain itu adalah 6 kg lebihnya dari limbah plastik Sedangkan H nya adalah 7 Nah soal ini meminta berapakah banyaknya limbah kain yang tertimbun selama tujuh hari Nah ini merupakan persamaan linier Dimana K ditambah P itu akan sama dengan 38 Sampai disini cukup jelas adik-adik Genki Hajar? Baik kita lanjutkan ya Nah K ini tadi nilainya adalah P plus 6 Sehingga P plus 6 ditambah P harus sama dengan 38 Atau 2P P ditambah P ini hasilnya adalah 2P Ditambah 6 sama dengan 38 Sehingga 2P akan sama dengan 38 dikurang 6 Sehingga P itu adalah 32 Dibagi dengan 2 Hasilnya adalah 16 Semoga sampai disini cukup jelas ya Genki Hajar ya Nah limbah ini tertimbun selama tujuh hari Nah kita cari dulu Berapakah banyaknya limbah kain yang dihasilkan selama satu hari Karena tadi P sudah kita peroleh 16 Maka K itu akan sama dengan 16 Ditambah 6 Atau hasilnya 22 Jangan lupa ini baru satu hari ya Genki Hajar ya Bagaimana kalau tujuh hari? Maka akan kita kalikan dengan 7 Sehingga limbah kain yang dihasilkan selama tujuh hari adalah Tujuh kali 22 Atau 154 kilogram Nah jawaban yang tepat adalah 154 kilogram Perlu diingat ya adik-adik Genki Hajar Untuk soal isian singkat Tuliskan jawaban dalam angka Gunakan tanda koma untuk mendefinisikan bilangan desimal Dan tanda titik untuk mendefinisikan bilangan ribuan Silahkan Pak Epi Baik, gimana adik-adik Genki Hajar? Jawabannya sama kan? Yaitu 154 kilogram Yuk kita lanjut ke soal berikutnya Untuk soalnya adalah pilihan ganda Tanah longsor seringkali dipicu oleh curah hujan tinggi Dan terjadi selama beberapa hari Struktur tanah yang labil sangat mudah untuk mengalami longsor Sehingga mengakibatkan bencana Khususnya bagi masyarakat yang berada di posisi paling rendah Tanah longsor juga dapat dipicu oleh getaran gempa Hingga merontokkan struktur tanah di atasnya Bencana alam tanah longsor Mengakibatkan batuan bergerak dengan kecepatan 300 cm per sekon Sehingga menyebabkan akses jalan terhambat Jika bebatuan yang jatuh memiliki masa 2 kilogram Maka besarnya gaya yang dialami batu saat bergerak saat longsor tersebut adalah A. 3 Newton B. 6 Newton C. 18 Newton D. 60 Newton E. 72 Newton Nah bolehlah ini tentang masalah longsor tadi ya Kira-kira bagaimana jawabannya Baik PEP Nah adik-adik Genki Hajar Malilah bersama-sama kita simak pembahasannya Pada soal ini kita akan mencermati informasi yang ada dalam soal Kita akan melakukan 2 buah langkah Langkah yang pertama adalah kita akan mengubah ke dalam satuan internasional Di sini kecepatannya adalah 300 cm per sekon Nah cm ini belum satuan sistem internasional Kita harus mengubahnya dulu dari 300 cm per sekon menjadi 3 meter per sekon Seperti adik-adik ketahui bahwa 100 cm itu sama dengan 1 meter Langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan hukum 2 Newton Di mana F itu akan sama dengan M kali A Mana A-nya, mana M-nya A ini adalah kecepatan Sehingga A ini adalah 3 meter per sekon Sedangkan M-nya, M itu adalah masa batu Yaitu 2 kg Jadi F akan sama dengan 3 kali 2 atau 6 Nah adik-adik ketahui bahwa satuan gaya adalah Newton Jadi bagaimana adik-adik Genki Hajar jawaban yang benar? Betul, jawaban yang benar adalah B Yaitu 6 Newton Semoga cukup bisa dipahami adik-adik sekalian ya Baik, terima kasih Bu Lela yang sudah membahas soal ini dengan baik ya Wah, sudah terselesaikan soal dengan jawaban yang urus saja Bu Lela bahas ya Gimana adik-adik? Apakah jawaban kalian juga sama kan? Kalau belum, ayo terus berhenti lagi Ayo terus semangat lagi ya Nah bagaimana Alia, Natasha, dan Arief? Apakah kalian juga sudah siap menunjukkan soal berikutnya? Siap Siap Baik, kalau sudah siap kita akan beranjak ke soal berikutnya Saat musim hujan, air yang turun di daerah tangkapan air Sebagian besar akan ditampung Hal ini dapat menjadi salah satu solusi mencegah terjadinya banjir Namun sering menjadi kendala apabila adanya selokan yang tersumbat Derasnya air mulai meluap pada selokan Diperkirakan debat airnya mencapai 48 m3 per sekon Dengan panjang selokan saat ini 800 cm dan ketinggian 200 cm Kecepatan aliran air hujan pada selokan tersebut adalah A. 1 m per sekon B. 2 m per sekon C. 3 m per sekon D. 4 m per sekon E. 5 m per sekon Nah, untuk soal seperti ini Adik-adik Genki Hajar juga sudah mempelajari soalnya kan? Betul tidak? Namun untuk mendapatkan penjelasan yang lebih detail lagi Mari kita simak pembahasan yang menarik dari Ibu Lela Silahkan Ibu Lela Terima kasih Pak Epi Baik, adik-adik Genki Hajar yang hebat Mari kita simak pembahasan soal tersebut Nah, seperti soal yang sebelumnya Di sini ada yang belum dalam satuan internasional Yaitu panjang selokan saat ini Dan ketinggiannya Bisa adik-adik perhatikan di sini masih dalam satuan cm Nah, kita akan mengubah 800 cm Menjadi satuan internasional adalah 8 meter Dan 200 cm Akan kita ubah menjadi 2 meter Nah, pada soal ini akan ada 2 tahap yang kita lakukan Langkah yang pertama itu adalah kita akan menghitung Luas penampang dari selokan Kalau adik-adik perhatikan selokannya ini Ada panjang dan ada tinggi Sehingga kita akan mencari luas penampangnya Yaitu panjang kali tinggi Berapa panjangnya? Panjangnya adalah 8 Dan tingginya adalah 2 Jadi hasilnya berapa adik-adik sekalian? Betul 16 meter persegi Baik, selanjutnya kita akan menghitung kecepatan air Menggunakan rumus debit air Dimana Ki itu akan sama dengan A kali V Nah, luas penampangnya tadi sudah kita hitungkan Yaitu 16 meter persegi Bagaimana dengan debitnya? Di soal sudah diketahui debitnya adalah 48 Nah, disini kalikan V Sehingga dari sini kita akan memperoleh Bahwa V itu sama dengan 48 dibagi dengan 16 Berapa hasilnya adik-adik semua? Tepat sekali Hasilnya adalah 3 meter persekon Jadi jawaban mana yang betul? Betul Jawaban yang tepat adalah jawaban yang C Demikian adik-adik Gen Ki Hajar Semoga bisa dipahami Oke, luar biasa ya ada di Gen Ki Hajar Gimana jawaban kalian sudah sama? Atau sudah jelas kan? Masih mau lagi bahas soalnya? Mau Mau Oke, baik untuk selanjutnya Bapak minta tolong salah satu Gen Ki Hajar Natasya untuk bantu membacakan soal selanjutnya ya Siap Bapak Bentuk soalnya benar dan salah Makanan merupakan kebutuhan pokok manusia Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Terdapat banyak jenis makanan yang bisa dikonsumsi Setiap makanan yang dikonsumsi memiliki kandungan zat gizi yang beragam di dalamnya Tapi umumnya ada satu zat yang menjadi penyusun utamanya Hal ini menyebabkan makanan tersebut Jika dikonsumsi akan memberikan manfaat seperti zat gizi penyusun utamanya Perhatikan peranan salah satu zat gizi yang berkandung di dalam makanan berikut 1. Menghasilkan energi secara bertahap dari proses pencernaan 2. Menjaga masa otot 3. Meningkatkan kesehatan pencernaan Makanan yang mengandung zat gizi dengan peranan tersebut adalah Pilihan A. Beras merah Pilihan B. Jagung Pilihan C. Pisang matang Pilihan D. Roti Pilihan E. Singkong Baik Bu Lele, tadi soalnya sudah dibacakan oleh salah satu siswa kita Silahkan Bu untuk membahasnya Baik, terima kasih Pak Epi Nah adik-adik Genki Hajar yang hebat Kita akan membahas soal berikutnya Ayo kita simak bersama-sama Baik adik-adik yang saya banggakan Sat gizi yang memiliki peran sebagai penghasil energi utama adalah karbohidrat Berdasarkan kemampuan dalam dicerna Karbohidrat dibagi menjadi dua Yaitu karbohidrat kompleks yang membutuhkan waktu lama untuk dicerna Sehingga melepaskan energi secara bertahap Karbohidrat kompleks ini terkandung di dalam biji-bijian atau grain Beras merah dan umbi-umbian Sedangkan yang kedua adalah karbohidrat sederhana Yang bisa dicerna dengan mudah dan cepat Sehingga menghasilkan energi secara langsung Contohnya adalah gula pasir, buah, olahan tepung seperti roti, donat dan lain sebagainya Nah khusus untuk buah ini terdapat dua karbohidrat sekaligus Yaitu karbohidrat kompleks yang dikandung dalam serat buah-buahan Dan karbohidrat sederhana yaitu fruktosa atau gula buah Nah selain sebagai penyedia energi Karbohidrat kompleks yang terdiri dari serat Juga dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan Untuk menjegah sembelit Baik gen Ki Hajar yang hebat Mari kita bahas satu persatu pernyataan berikut ini Yang pertama adalah beras merah Beras merah ini merupakan salah satu jenis dari biji-bijian Sehingga beras merah ini mengandung karbohidrat kompleks Nah betul sekali gen Ki Hajar Pernyataan ini bernilai benar Yang kedua adalah jagung Sama dengan beras tadi jagung juga mengandung karbohidrat kompleks Sehingga yang kedua ini juga benar Baik yang berikutnya adalah pisang matang Dalam sebuah pisang yang matang itu terkandung fruktosa atau gula buah Nah gula buah ini merupakan karbohidrat sederhana Sehingga yang ketiga ini pernyataan C ini salah Berikutnya adalah roti Roti itu merupakan salah satu olahan dari tepung Sehingga dia mengandung karbohidrat sederhana Jadi yang keempat ini juga salah Nah yang terakhir adalah singkong Singkong mengandung karbohidrat kompleks Jadi yang kelima ini juga benar Sehingga kesimpulannya yang benar adalah jawaban A, B, dan E Jawaban C dan D adalah jawaban yang salah Terima kasih Oke bolehlah menjelaskan dengan cukup baik dan sangat detail ya dari semuanya Nah tanpa panjang lebar nih Yuk kita lanjut ke soal berikutnya Dan kali ini saya mau meminta bantuan dari salah satu gen Ki Hajar yang hebat nih Arief tolong bacakan soalnya ya Siap Pak Ini bentuk soalnya pilihan ganda Simak ya Pak Deddy adalah seorang yang mempunyai si bidang sawah di daerah Subang Ia berencana menggunakan varietas-varietas padi unggul Untuk meningkatkan produktivitas padi nasional Varietas-varietas padi unggul yang digunakan tersebut Setelah disediakan oleh pemerintah Untuk mengantisipasi perubahan iklim Yang diperkirakan akan terjadi pada bulan Juli hingga September yang akan datang Benih padi yang akan ditanam pada lahan Pak Deddy harus disesuaikan dengan luas sawah miliknya Jika sawah milik Pak Deddy berbentuk persegi panjang Dengan ukuran lebar 6 meter lebih pendek dari panjang Dan keliling sawahnya 600 meter Maka luas sawah Pak Deddy adalah A. 22.491 meter persegi B. 22.485 meter persegi C. 22.481 meter persegi D. 2.400 meter persegi E. 20.491 meter persegi Oke, terima kasih untuk Arief yang sudah memucapkan soalnya Nah, Bu Liala ini soal yang tadi cukup menarik nih Tolong mungkin bisa disampaikan bahasan detailnya ke adik-adik semua ya Baik Pak Epi Wah, semakin akhir mendekati selesai Ternyata semakin menarik ya adik-adik Genki Hajar Baiklah, mari kita bersama-sama simak pembahasan soal berikut ini Kalau kita cermati dari soal Di situ sawah Pak Deddy berbentuk persegi panjang Dengan ukuran lebar 6 meter lebih pendek dari ukuran panjangnya Sehingga kalau panjang sawah Pak Deddy kita misalkan sebagai X Maka lebar sawah Pak Deddy atau L ini akan sama dengan X-6 Sehingga kita bisa menggunakan rumus keliling persegi panjang Yaitu 2P ditambah 2L Dimana keliling dari soal sudah diketahui yaitu 600 Sehingga akan kita peroleh bahwa 600 sama dengan 2P P tadi nilainya sama dengan X Maka 2X ditambah 2L L-nya adalah X-6 Kita sederhanakan ya bentuknya adik-adik Genki Hajar 600 akan sama dengan 2X Ditambah ini kita kalikan 2 kali X adalah 2X Dan 2 kali min 6 adalah min 12 Sehingga kita sederhanakan kembali 600 sama dengan 4X min 12 Ya selanjutnya kita pindah min 12 ke ruas kiri Menjadi 600 plus 12 sama dengan 4X Nah hati-hati disini adik-adik Genki Hajar Yang kadang sering terlewat memindah ruas itu Bukan positif jadi negatif dan negatif jadi positif Tetapi yang dipindah adalah operasinya Kalau pengurangan menjadi penjumlahan Dan sebaliknya Perkalian menjadi pembagian dan sebaliknya Sehingga disini 612 sama dengan 4X Atau X sama dengan 612 dibagi 4 Hasilnya berapa adik-adik? Tepat sekali 153 Nah bagaimana menentukan luas lebarnya? Lebar akan sama dengan X X-nya tadi sudah ketemu yaitu 153 Kita kurangi dengan 6 Hasilnya berapa adik-adik? Tepat sekali 147 Sehingga luas dari sawah Pak Deddy adalah panjang kali lebar Atau panjangnya 153 Kali lebarnya 147 Tepat sekali hasilnya adalah 22.491 Jawaban mana yang benar adik-adik? Betul jawaban yang A Semoga bisa dipahami ya Terima kasih Oke luar biasa Kalau kata anak sekarang itu namanya top BGT Bu Top banget itu ya jawabannya Ngomong-ngomong soalnya gak sulit kan ya? Tapi jawabannya yang sulit itu kan? Nah tapi jangan menyerah ada-ada semuanya Ada-ada yang ingin kehadir yang hebat dan luar biasa Semakin kamu sering berhati Kamu akan semakin mudah mengerjakan soal-soalnya Nah yuk kita lanjut ke soal berikutnya Untuk soal pilihan ganda kompleks Simak soalnya Kawasan kumuh atau selam area Merupakan suatu kawasan yang sangat padat Dan juga memiliki sistem dari nasa yang buruk Gambar tersebut menunjukkan kawasan kumuh atau selam area Yang terbentuk di suatu kota Akibat tingginya laju perpindahan penduduk Dari desa ke kota Atau urbanisasi Adanya kawasan kumuh tersebut Tentu membuat keindahan kota menjadi terganggu Dampak lebih lanjut adalah Pada penataan kota yang menjadi tidak efektif dan efesien Upaya yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah kawasan kumuh Di suatu kota akibat urbanisasi adalah Menekan laju urbanisasi dari desa ke kota Meningkatkan lapangan pekerjaan di desa Memberikan bantuan usaha pertanian bagi masyarakat di desa Memperbaiki akses dari desa ke kota Membuat perumahan-perumahan di pedesaan Nah Bu Dela untuk soal seperti ini Bagaimana pembahasannya nih? Pasti adek-adek Genki Hajar sangat penasaran sekali Tepat sekali Pak Epi Baik adek-adek Genki Hajar Soal ini membutuhkan analisis kita Coba sekarang kita lihat ya Nah selam area Atau kawasan yang sangat padat Dan juga memiliki drainase yang buruk Itu akan mengakigatkan tata ruang yang tidak bagus di kota Nah perpindahan penduduk adalah fenomena yang pastinya bisa dikurangin angkanya Berikut ini merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi angka perpindahan penduduk Yang pertama adalah menekan laju urbanisasi dari desa ke kota Yang kedua meningkatkan lapangan pekerjaan di desa Yang ketiga memberikan bantuan usaha pertanian bagi masyarakat di desa Mari adek-adek Genki Hajar yang hebat Kita coba lihat dari soal Ternyata dari lima pernyataan pada soal Yang merupakan pernyataan tepat Itu adalah pernyataan yang betul sekali Pertama, kedua, dan ketiga Sehingga pernyataan yang tidak tepat itu adalah pernyataan yang keempat dan kelima Kenapa? Dengan memperbaiki akses dari desa ke kota Ini justru akan mempermudah mobilitas penduduk dari desa ke kota Yang kedua, dengan membuat perumahan-perumahan di desa Ini tentunya akan membuat pedesaan semakin padat Demikian Pak Epi untuk membahasannya Oke, terima kasih sekali Bolela Nah, Adek Genki Hajar Mari kita lanjut ke soal berikutnya Perhatikan ya, ini bentuk soal isian singkat Gubernur Rio, Pak Samsuar mengaparkan berbagai upaya Dalam rangka melakukan pemerataan pada sektor pendidikan Hal ini ia lakukan untuk menciptakan generasi di Rio agar lebih unggul Satu diantara upaya yang dilakukan Gubernur Rio, Pak Samsuar Yaitu dengan memberikan dana bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA Kepada setiap SMA, SMK, yaitu sekolah yang bersatus negeri di kabupaten atau kota Dengan begitu, masyarakat dapat menikmati sekolah secara gratis Nah, penentuan penerima dana bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA Dilakukan seleksi secara acak kepada para siswa Dan dari seleksi administrasi atau seleksi tahap 1 Didapatkan 12 nama siswa SMA, SMK, atau SLB Dengan rincian 5 orang siswa SMA, 3 orang siswa SMK, dan 4 orang siswa SLB Peluang lelosan siswa SMK dan SLB untuk dapat menuju ke seleksi tahap berikutnya adalah Nah, bolehlah ini soal ini pembahasan seperti apa ya? Bisa barangkali sampaikan kepada teman-teman ada Genki Hajar nih Silahkan bolehlah Baik Pak Epi, semakin seru aja ya, semakin bersemangat Semoga adik-adik Genki Hajar pasti tetap bersemangat ya Baik, marilah adik-adik Genki Hajar hebat Kita akan membahas soal berikutnya Soal ini merupakan soal statistika Nah, pada soal ini merupakan dua kejadian yang saling bebas Kejadian lolosnya siswa SMK itu tidak akan dipengaruhi oleh kejadian lolosnya siswa SLB Demikian juga sebaliknya Nah, kalau kita misalkan Jika A adalah banyaknya siswa SMK yang lolos tahap 1 Dan B adalah banyaknya siswa SLB yang lolos seleksi tahap 1 Maka bisa kita ketahui bahwa banyaknya titik sampel adalah 5 tambah 3 ditambah 4 Kenapa? 5 ini tadi adalah banyaknya siswa SMA 3 ini adalah banyaknya siswa SMK Dan 4 ini banyaknya siswa SLB Nah, untuk menyelesaikan soal ini ada dua tahap yang akan kita lakukan Yang pertama kita akan menentukan peluang lolosnya siswa SMK Nah, untuk peluang lolosnya siswa SMK itu adalah NA dibagi dengan NS NA atau banyaknya siswa SMK adalah 3 Dan NS adalah 12 Sehingga peluang siswa SMK adalah 1 per 4 Kemudian peluang lolosnya siswa SLB Nah, peluang lolosnya siswa SLB itu adalah NB per NS Dimana NB itu adalah 4 dan NS adalah 12 Jadi nilai peluang PB itu adalah 1 per 3 Nah, peluang lolosnya siswa SMK dan SLB menuju tahap berikutnya Atau PA irisan B itu adalah PA kali PB Atau 1 per 4 kali 1 per 3 Hasilnya adalah 1 per 12 Sehingga jawaban yang tepat adalah 1 per 12 Demikian adik-adik Genki Hajar pembahasan untuk soalnya Terima kasih Baik, ternyata bolehlah makin lama makin seru pembahasannya ya Tapi sayangnya ada Genki Hajar Ternyata program kita sudah harus berakhir Apa? Kuis? Tahu aja kalau ada kuis Nah, ada Genki Hajar Yuk kita kesehatikan kuis Tips dan trik Ki Hajar Stay bersama Kak Sarif Halo adik-adik Genki Hajar Saatnya kita TNT Kuis Jenjang SMK Nah, caranya gampang sekali untuk mengikuti TNT Kuis ini Yang pertama, follow Instagram TV Edukasi Underscore Kemdikbud Yang kedua, komen dan mention 3 teman kamu di Instagram TV Edukasi Underscore Kemdikbud Dan pertanyaannya adalah Jika ingin mengikuti Ki Hajar STEM harus memiliki akun titik-titik-titik Nah, jawabannya bisa kamu kirim melalui form s.id.tnt.kuis23 Pemenang akan diumumkan paling lambat pada tanggal 21 Juli 2023 Bagi pemenang yang beruntung Akan mendapatkan merchandise Ki Hajar STEM Jadi pantengin terus tips and trik Ki Hajar STEM 2023 Sampai bertemu lagi di kuis TNT selanjutnya Ki Hajar, kita harus belajar! Nah, adik-adik Genki Hajar segera ya kirim jawaban kuis tips dan triknya ya Nah, sebelum mengakhiri program ini Boleh ya, Bolela memberikan tips dan trik Bagi peserta Ki Hajar Jenjang SMK dalam mengejakan soal Silahkan Bolela Terima kasih Pak Epi, baik adik-adik Genki Hajar yang hebat Di sini Ibu Laila akan memberikan beberapa tips dan trik Semoga tips ini akan bisa membantu adik-adik semua Dalam menyelesaikan soal-soal Ki Hajar STEM di 2023 ini Yang pertama, persiapkan diri dengan mempelajari materi yang relevan Dengan tema-tema Ki Hajar STEM tahun 2023 ini Semoga adik-adik tidak kesulitan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Ki Hajar STEM 2023 ini Yang kedua, bangun komunikasi dan kolaborasi dengan tim adik-adik sekalian Juga dengan pembimbing untuk memaksimalkan persiapan adik-adik Karena Ki Hajar STEM ini bukan kerja sendiri Tetapi merupakan kolaborasi tim Yang ketiga, cermati dan pahami setiap soal dengan baik Perhatikan petunjuk-petunjuk dan informasi yang ada pada soal Sehingga adik-adik bisa mengerjakan setiap soal dengan maksimal Yang keempat, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Jangan fokus pada satu soal saja yang mungkin adik-adik anggap sulit Karena nanti itu akan bisa menghabiskan waktu Beralilah ke soal lain yang mungkin lebih mudah Dan nanti bisa kembali kepada soal yang dianggap sulit tadi Yang terakhir, jangan terburu-buru Cermati setiap soal dengan teliti Dan sebelum menyelesaikan semuanya Adik-adik pastikan kembali sudah cek and re-cek semua jawaban adik-adik Begitu Pak Epi Oke, terima kasih Ulela atas kehadirannya di program ini Dan terima kasih juga buat Alia, Natasha, dan Arief Sebagai Genki Hajar STEM 2023 Terima kasih, sampai jumpa Terima kasih, sampai jumpa Akhir kata, saya Epi Beserta kerabat kerja tips dan trik Ki Hajar STEM 2023 Pamit undur diri Selamat menjalankan tahapan-tahapan Ki Hajar STEM 2023 Ki Hajar, kita harus belajar Sampai jumpa Selamat jumpa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati